Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk bisa melayani dan share firman Tuhan bagi kita semua di pagi yang luar biasa ini. Shalom. Haleluya, haleluya. Saya senang dengan tema saudara bahwa Allah sedang bergerak di tengah-tengah kita dan dia sedang bersama kita untuk kita membangun rumahnya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini saya ingin share kepada kita semua tentang bagaimana memenangkan proses kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Oke. Boleh tolong dibukakan ayatnya. Jermia, Jermia 18. Jermia 18 hari ini tidak seperti biasanya kalau saya datang pakai nyanyi-nyanyi hari ini tidak pakai nyanyi-nyanyinya di ujung saja. Karena saya merasa penyanyi-penyanyi sini makin hari makin bagus ya. Saya sangat diberkati dengan worship. Hari ini khususnya di ibadah pagi kan saya ikut full dari awal dan saya tahu Tuhan sedang mengerjakan banyak hal di tengah saudara. Katakan amin. Mari kita baca ayat ini supaya saya punya waktu untuk menjelaskan kalau bisa slide-nya nanti keluar semuanya. Baik. Dua, tiga. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada aku bunyinya. Masa akan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk itu, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Nah saudara, kalau saudara melihat judulnya memenangkan setiap proses pembentukan dalam hidup kita, karena gini saudara, setiap kita ketika Tuhan menyelamatkan kita, dia sudah menaruh misi di dalam hidup kita supaya kita menjadi seperti apa yang dia mau. Bukan apa yang seperti kita mau. Sayangnya banyak orang Kristen ketika diselamatkan mereka karena diinspirasi oleh tokotor tertentu, mereka dijanjikan dengan janji-janji tertentu, mereka sudah mempunyai mimpi-mimpi tertentu untuk hidup yang seperti inilah bayangannya. Tapi mari dengarkan baik-baik bahwa setiap kita Allah punya misi dalam hidup kita dan dia mau kita memenuhinya. Dan hidup kita seperti bejana tanah liat yang dibentuk oleh Tuhan. Kapan pembentukan itu dimulai? Saat engkau lahir baru. Saudara berkata saya dibentuk sebelumnya. Tidak, pembentukan Tuhan adalah ketika dia menemukan engkau sebagai bayi rohani, sebagai tanah onggakan yang belum apa-apa. Dan ketika Tuhan berproses dalam hidup saudara, dia ingin menjadikan engkau dan saya seperti apa yang dia mau. Tetapi kadang saudara, ketika bejana itu terus bertumbuh dan diproses dan mulai jadi, justru tidak diisi, tidak difungsikan sesuai dengan apa yang dia mau. Apa yang Tuhan mau. Itu sebabnya kadang bejana hidup kita perlu diremukan, perlu dihancurkan kembali supaya kita ready diisi dengan hal-hal yang nilainya kekal dalam rencana. Nah saudara, ketika Tuhan menyelamatkan saudara, memberkati bisnis saudara, memberkati keluarga saudara, dia menaruh misi ilahi dalam setiap itu. Dia menaruh rencananya dalam semuanya itu. Tapi kadang dalam perjalanan justru kita meninggalkan itu dan kita mengisinya sesuai dengan apa yang kita mau. Nah saudara, itu sebabnya, dengarkan baik-baik, proses kehidupan, kan kalau kita menang terhadap proses itu, selalu berkaitan dengan hati kita. Proses kehidupan selalu berkaitan dengan hati kita. Jadi kalau kita ingin memenangkan pertempuran kehidupan dan menjadi seperti apa yang Tuhan mau, izinkan hati saudara dan saya dibentuk oleh Tuhan. Yang setuju katakan? Apa yang ada di hati saudara dan saya? Hati kita dipenuhi dengan ego kita masing-masing. Dan ego itu membuat kita tidak akan selaras dengan Tuhan. Karena Tuhan berkata, dia menentang orang yang congkak, orang yang sombong, orang yang hanya hidup untuk egonya, tapi mengasihi orang yang rendah hati. Artinya orang yang ingin supaya kasih karunia Tuhan mengalir ke sana dan dipenuhi dengan rencana Allah. Sehingga ketika ego kita tidak izinkan untuk dibentuk, maka persoalan akan datang. Ego kita membuat kita angku dan sombong. Itu sebabnya diperingatkan oleh Amsal. Boleh klik Amsal 16 ayat 18. Mari kita baca bersama-sama. Kecongkakan mendahului kehancuran. Tinggi hati mendahului kejatuhan. Saudara ingat, orang yang congkak akan hancur. Orang yang tinggi hati bukan tinggi badan saudara. Ya bukan tinggi badan. Badan boleh begini, tapi hatinya tingginya sampai di eternit. Bisa saudara. Ukurannya standar, tetapi hatinya jauh lebih tinggi. Jauh lebih dasyat. Nah saudara, orang-orang yang kayak gini akan jatuh. Alkitab sudah mengatakannya. Dan dunia kita lihat semua hancur ketika mereka meninggalkan proses itu. Dan tidak mengizinkan Tuhan membentuk hati mereka. Nah walaupun saudara kita sudah sering mendengar bahwa betapa pentingnya hati kita. Tapi kita harus sering diinspirasi. Dan hari ini saya berdoa supaya dengan cerita yang real dari Alkitab. Saudara bisa terinspirasi untuk belajar bersama-sama. Mari kita buka di dalam kejadian 16. Saya ingin menjelaskan ini. Karena kesombongan yang seperti yang kita tahu. Kesombongan itu ada dua. Kesombongan yang nampak dan kesombongan yang tidak nampak. Kalau kesombongan yang nampak, gampang kita deteksi. Dari cara ngomongnya dia, cara berlakunya dia, cara menunjukkan gayanya. Seperti sekarang hari ini heboh, pastor in style. Jadi upload gitu ya, segala macam. Nampak, nampak. Pendeta-pendeta pun gak mau kalah dengan para artis gitu ya. Jadi saya coba sembunyikan jam saya, jam biasa saja ya. Karena takutnya difoto sama Jody ini terus, eh malah masuk ke pastor in style. Oke, oke. Mari kita lihat karena ada kisah menarik di situ. Ya, mari kita lihat kejadian 16 mulai ayat 4. Kejadian 16 ayat 4. Abraham, Abraham menghampiri Sarah, menghampiri Hagar maksudnya. Lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan apa? Nyonya-nya itu. Jadi nyonya-nya ini saudara tahu, Hagar ini adalah pembantu yang sudah bertahun-tahun dengan nyonya-nya. Tentu bahasa verbalnya, bahasa tubuhnya sudah diketahui. Tapi ada satu ketika bahasa tubuhnya, cara menatapnya berbeda kepada nyonya-nyonya. Cara menatap orang yang merasa sudah jauh lebih hebat, jauh lebih baik. Saudara-saudara boleh lebih diberkati dari Bapak Rohanimu, dari PKS-mu. Tapi jangan menatap dia seperti dia terkutuk, saudara lebih diberkati. Karena bisa bermasalah di hadapan Tuhan. Dengarkan baik, itu bisa bermasalah. Lalu berkatalah Sarai kepada Abraham. Penghinaan yang kudarita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku kepada pangkuanmu, tetapi baru saja tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Ini si modus para wanita pada umumnya. Jadi saudara kalau sekarang ada wanita-wanita yang sekarang agak memenyihir suaminya. Ini sudah dari ibu, bapak, segala orang percaya. Ibu, segala orang percaya sudah melakukannya. Ini Sarai. Saudara-saudara baca ini. Yang mengizinkan Hagar untuk nanti bersetubuh dengan Abraham siapa? Sarah. Dia yang mengizinkan. Tapi ketika jadi masalah, saudara, dia bilang begini, kiranya Tuhan menjadi hakim antara aku dan engkau. Artinya mestinya begini. Dia harus berurusan dengan hambanya. Tetapi dia merenangkan urusannya kepada suaminya. Ini kisah yang lain dari Hawa. Tapi untung ini bukan wanita yang ada di Maisonet, dia ada di Pluit. Kata Abraham kepada Sarai, hambamu itu ada di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kamu pandang baik. Lalu, lalu, apa, baca bersama-sama. Sarai meninggas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Saudara, pertanyaan saya. Apakah Hagar perlu ditindas oleh Sarai kalau sikapnya tidak sombong? Tolong jawab. Sekali lagi, apakah Hagar perlu ditindas oleh Sarai kalau sikapnya tidak mulai angkuh dan sombong? Tidak perlu, lu nyaman-nyaman aja di sini. Yang penting tahu posisi kamu. Tetapi ketika pandangannya menceritakan bahwa dia mulai lebih baik, dia lebih hebat, dia nanti akan mengandung anaknya Abraham. Sedangkan Sarai kandungannya masih tertutup. Saudara, perasaan ini membuat dia melecehkan nyonya-nya. Dan saat itu, hati yang angkuh dan sombong ini mulai diproses oleh Tuhan. Nah, dengarkan baik. Kalau hatimu mulai melenceng, seringlah nyanyi. Selidiki aku, lihat hatiku. Karena kalau tidak, saudara, engkau makin melenceng, makin jauh dari hadirat Tuhan, dari rencana Tuhan, tapi engkau sadar, gak sadar. Engkau melihat orang lain seperti tidak ada rohani, engkau lebih rohani. Engkau melihat orang lain seperti terkutuk, karena engkau lebih diberkati. Engkau melihat orang lain tidak seperti bayanganmu, karena engkau merasa lebih baik. Saudara, hati-hati karena hatimu mungkin saja, mungkin saja mulai melenceng seperti agar. Kalau demikian, tinggal tunggu diketok palu dari sorga. Inilah waktu penindasan, segera mulai. Karena semua proses pembentukan Tuhan, berurusan dengan hati saudara dan hati saya. Bisa katakan amin? Nah saudara, kesombongan yang terlihat, itu bisa kita detect, oh orang ini sombong. Agar bisa terlihat sombong karena sarai bisa melihatnya. Tapi ada kesombongan jenis kedua yang tidak terlihat. Orangnya baik, orangnya alim, tetapi kesombongan ini, ini ada di dalam, terpendang di dalam hatinya. Yaitu yang kita kenal sebagai orang yang minder. Orang ini sebetulnya sama sombongnya, minder. Jadi kalau dia suruh tampil ke depan, no, no, no. Dan dia komennya begini, saya bukan kayak dia. Dia suka nampil, saya enggak mau nampil. Padahal sama, ketika dia enggak mau nampil, dia hakimi orang lain yang suka nampil. Dan tetap dia juga ikut sombong. Tapi dia enggak terlihat sombong. Nah dengarkan baik-baik, kalau ini juga tidak dibereskan, itu akan mengedatangkan kehancuran untuk hidup saudara. Nah saya ingin supaya kita belajar, kalau ini belajar dari sarai, sekarang kita belajar dari Saul. Saudara mungkin enggak pernah tahu kalau Saul itu sebenarnya orangnya mindaran. Sejak awal, tetapi sayang, Saul tidak pernah terjama dalam pembentukan Tuhan. Sehingga Saul berkali-kali dibentuk Tuhan. Tetapi dia orang yang minder itu selalu mencari orang yang bersetuju dengan dia. Orang yang minder selalu ingin menghabisi orang yang mengganggu jalan hidupnya. Karena sebetulnya rasa minder itu sumbernya adalah rasa tidak aman. Minder itu berasal dari rasa yang tidak aman. Nah mari kita lihat di 1 Samuel. 1 Samuel fasal 10. 1 Samuel fasal 10. Mari kita lihat ayat-ayat ini. Ini penting untuk saudara. Hari ini saya agak sedikit mengajar biar sebenarnya kita belajar agak utuh. 1 Samuel fasal 10 mulai ayat yang pertama. Ayat pertama. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak. Ini berbicara tentang ketika Samuel berjumpa dengan Saul. Dan saat itu Tuhan berkata, urapi dia karena dia menjadi raja. Dituangnya atas kepala Saul. Diciumnya dia sambil berkata, Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Berapa banyak yang percaya sejak diurapi Saul itu sudah mendapatkan jabatan raja? Berapa banyak yang percaya itu? Iya, sebetulnya sudah demikian. Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan. Dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya. Ini sebetulnya peristiwanya begini. Seperti yang kemarin tanggal 27 diumumkan. Jokowi Pak Ma'aruf adalah presiden. Tapi belum ditabiskan atau belum dilantik. Nanti pelantikannya. Pelantikannya nanti. Jadi Saul sudah secara definitif dia sudah raja. Cuman belum dilantik. Sekarang kita tahu presiden baru kita yang memimpin kita 2019-2024. Oktober sampai 2 Oktober 2024. Adalah siapa? Pak Jokowi dan Pak Ma'aruf. Sudah diumumkan. Seperti Saul ini. Tapi mari kita lihat di ayat selanjutnya. Perhatikan ayat 21 dan 22. 21 dan 22. Supaya saudara dapat gambarannya. Sepertinya siapa Saul ini? Sesudah itu disuruhnya suku penyemin tampil ke muka menurut kaum keluarganya. Maka didapati keluarga matri akhirnya disuruhnya kaum keluarga matri tampil ke muka. Seorang demi seorang. Maka didapati Saul bingkis. Tetapi ketika ia dicari. Ia tidak ditemukan. Jadi pas pelantikan Oktober. Pak Jokowi gak ada. Kan bingung kan? Pas pelantikan. Ini bukan masalah diumumkan saja. Pas pelantikan gak ada. Nah berlihat ayat kedua. Terus Samuel tanya Tuhan. Tuhan ini orang ada dimana? Sebab itu ditanya pula lah kepada Tuhan. Apa orang itu datang kemari? Coba baca bersama. Dua, tiga. Tuhan menjawab. Sesungguhnya ia bersembunyi diantara barang-barang. Dia sudah ada. Tapi ngumpet dia. Jadi gak confidence padahal sudah terima pengurapan untuk menjadi raja. Tapi gak confidence ngumpet dia. Kenapa? Mindar. Padahal saudara baca kisahnya. Saul itu tingginya di atas rata-rata. Dia tampan luar biasa. Tinggi dan tampan luar biasa. Tetapi tidak jaminan bahwa dia bisa minder. Gak percaya diri. Mending badan kecil kayak saya. Tapi percaya diri. Haleluya. Ya. Maksud saya begini. Sebetulnya ketika saudara menerima roh Tuhan dalam hidup saudara. Saudara punya otoritas. Punya wibawa Allah menyertai engkau. Untuk tampil sebagai anak Allah. Yang setuju katakan? Amin. Saul malah minder. Dan kalau saudara baca seluruh Alkitab tentang kisah Saul. Tuhan selalu berurusan dengan dia. Supaya memereskan hatinya. Tapi Saul selalu berkelit. Saul selalu berkelit. Dengan berbagai dalih. Ya. Nanti tanya bagaimana Kak Wawa nanti akan menjelaskan. Itu urusannya Kak Wawa. Saya gantung saja disitu. Nah saudara lihat. Orang ini akhirnya ditemukan dan ditabiskan. Dilantik menjadi raja. Tapi tadi saya sudah katakan. Kalau engkau minder dan engkau tidak suka konfrontir. Maka ini berbahaya buat hidupmu. Lebih baik engkau bereskan hatimu kepada Tuhan. Daripada kalau terjadi konflik lebih baik engkau terbuka saja. Karena kalau engkau simpan itu di dalam hatimu. Itu berbahaya. Satu waktu jadi bom untuk hidup kamu. Lihat ayat 27. Lihat ayat 27. Setelah Saul itu ditabiskan dan dilantik. Ketika dia jalan kembali. Dikatakan begini. Tetapi orang-orang Dursila berkata. Masakan orang ini dapat menyelamatkan kita. Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya. Baca dengan keras. Dua, tiga. Tetapi ia. Ia ini siapa? Saul. Pura-pura. Tuli. Ah gak usah dengar lah. Udah gak usah dengar. Gak usah dengar. Udah gak usah dengar. Sepertinya baik. Tapi ini gak baik. Ini gak baik. Sudara ingat. Kalau sudara mindaran orangnya. Orang ngomong apa-apa. Sudara berkata. Ah gak usah dengar. Gak usah dengar. Tapi hatimu menyimpan. Itu di dalam hati. Sudara tahu ledakannya luar biasa. Mengapa sudara? Karena ketika Saul terus tumbuh dan tumbuh Daud. Dia terancam posisinya. Karena ketika mereka berperang dan kembali dari perang. Orang bernyanyi. Saul mengalahkan beribu-ribu. Tapi Daud berlaksa-laksa. Oh ada saingan. Haleluya, haleluya, haleluya. Orang komsel baru. Oh PKS baru ya. Oh hari ini kita mau doain PKS baru. PKS ini baru lima bulan. Komselnya udah multi lima. Intimidasi gak buat yang PKSnya? Sudah lima tahun. Tapi komselnya malah turun tinggal lima orang. Ya sudara. Ini kan bahaya. Wah biasalah gitu ya. Para pemimpin. Wah ini luar biasa. Nah orang yang rada gak maju ini. Pura-pura tidak dengar. Tapi dia nyimpan. Tunggu. Tunggu. Semoga dia baik-baik saja. Karena katanya orang baru. Terlalu gampang dipercaya. Lama-lama jatuh. Jadi dia tunggu kejatuhannya. Dia bukannya berdukung dia untuk jadi sukses. Malah dia tunggu. Kapan orang ini jatuh? Sudara orang yang iri. Orang yang sombongnya ke dalam. Ini berbahaya. Nah ini beda sekali dengan sikap Daud. Kalau sudara lihat sikap Daud. Daud berbeda. Kalau sudara baca di 2 Samuel 16. Itu diceritain. Saya gak usah baca. Supaya kita bisa punya waktu. Saya bisa menjelaskan yang lain. Diceritakan dalam suatu perjalanan. 2 Samuel 16 itu diceritakan begini. Ketika Absalom mengambil alih kerajaan. Dan mencoba menjadi raja. Dengan membuat kudeta di Jerusalem. Daud itu lari dari istana. Dari istana. Bersama dengan pasukan-pasukannya. Nah di tengah jalan. Bertemu dengan si Mei. Si Mei ini adalah keluarga dekatnya Saul. Si Mei. Merasa bahwa Daud itu. Biang kerok. Persis. Seperti Daud. Seperti Saul alami. Jadi orang-orang ini saya kira. Saul sudah ngumpul keluarga dan ngomong. Eh saya ini tersiksa begini. Saya terancam begini. Ini karena ulahnya si Daud. Daud mengancam kerajaan saya. Jadi cerita itu meracuni seluruh keluarga besarnya. Si Mei kemakan. Dan akhirnya ketika si Mei bertemu dengan Daud. Dia ngutukin Daud. Dia ngutukin Daud. Dia ngutukin Daud. Dia ngomong yang gak enak kepada Daud. Ya dia ngomong gak enak kepada Daud. Tapi apa respon Daud? Coba nanti lihat 2 Samuel. 2 Samuel, 2 Samuel 16. Mari saya tunjukkan satu ayat. Yang beda sekali dengan Saul. Ya beda sekali dengan Saul. Ayat 10 dikatakan. Tetapi kata Raja. Apakah urusanmu? Jadi ada seorang namanya Abizai. Dia bilang begini. Bos, sudahlah. Bos diam aja. Saya menyerong sebentar dan lehernya kita putuskan. Ini orang kok gini ya. Biasanya. Tapi itu memang dari zaman dulu. Sekarang kalau saudara ketemu pengawal lebih galak dari bosnya. Memang dari zaman dulu. Zaman dulu begitu ya. Pengawal-pengawal itu lebih galak. Tetapi Raja Daud, apa urusanmu dengan, urusanku dengan kamu. Hai anak-anak seru ya. Biarkan ia mengutuk. Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya. Kutukilah Daud. Siapakah yang akan bertanya. Mengapa engkau berbuat demikian? Jadi beda. Beda dengan Saul yang pura-pura tidak dengar. Daud justru memasang telinganya untuk mendengarkan otsehan yang negatif ini. Nah saudara kita ini terlalu sering dimanja dengan omongan yang enak. Sehingga kita terbiasa bersepakat dengan orang yang omongan enak saja buat kita. Tapi mari hari ini kalau engkau mau dibentuk Tuhan. Ijinkan telingamu untuk mendengar koreksi. Ingat saudara, koreksi itu tidak enak. Siapa yang di sini berkata, oh saya siap di koreksi Kak Wawa. Silahkan kuliti saya. Silahkan, silahkan. Habisi saya dengan kata-kata yang pedas. Aku menantikan, aku haus. Ada yang begitu? Saya kira mereka akan segera ketemu dengan Siska, Pak Kengkeng yang baru selesai lulus konseling. Oke saya mau konseling. Masa pemimpin ngomongnya begitu? Masa orang konsel begini ngomongnya begini, begini? Wah, gak benar loh. Setahu saya pemimpin rohani gak boleh ngomong begitu. Tapi Daud berkata, jangan. Mungkin itu Tuhan yang ngomong. Mungkin Tuhan yang ngomong yang gak enak. Biarkan saja. Jangan-jangan itu suara Tuhan yang sedang dipakai untuk maki-maki saya. Mari kita dengarkan makiannya dengan libidiliti. Sedara, ini gak enak. Tetapi kalau engkau mau dibentuk hatimu. Ijinkan yang gak enak itu datang. Dan sementara pulang, buatlah koreksi. Apakah itu benar atau tidak. Jangan dulu bangun tameng. Jangan dulu bangun tembok. Karena biasanya orang baru ngomong saja dari wajahnya kita langsung bangun tembok. Untuk mengamankan diri kita. Tapi kalau itu yang kamu lakukan, kamu tidak pernah dibentuk. Sesuai dengan maksud Tuhan. Dan kalau itu terjadi, oh sang yang pembentuk akan menghancurkan bejananya. Untuk membentuk engkau kembali. Dengarkan baik-baik. Tuhan gak peduli umurmu. Sudara berkata, oh saya umur 55 nih. Ntar 60 nih. Gak peduli. Masih tiga hari umurmu dan engkau balik ke surga pun Tuhan bisa hancurkan. Untuk ketika engkau kembali ke surga, engkau sudah jadi seperti maksudnya Tuhan. Karena Tuhan tidak mau darahnya tercumpah dalam kesiasiaan untuk hidup kamu. Ada misi, ada maksud Tuhan yang Tuhan taruh dalam keselamatan yang diberi dalam hidup kita. Katakan amin. Jadi saudara kita harus belajar tentang ini. Jadi ketika Saul menolak untuk tidak mendengar, Daud memasang telinganya. Karena Daud tahu hatinya perlu benar. Hatinya perlu dibereskan di hadapan Tuhan. Yang kedua, proses dan pembentukan Tuhan, kehidupan buat hidup kita. Itu berkaitan dengan misi ilahi Tuhan. Misi ilahi Tuhan dalam hidup kita. Boleh kembali ke slide-nya. Misi ilahi Tuhan dalam hidup kita. Proses kehidupan terhubung dengan misi ilahi Allah dalam hidup kita. Nah, kembali ke kejadian 16. Kejadian 16. Kejadian 16. Kembali ke sini. Dan kita lanjut untuk saudara lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Hagar. Ayat 7. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air. Di padang gurun yakni dekat mata air. Di jalan ke syur. Nah, saya ingin jelaskan tentang syur. Sudara tahu syur artinya? Syur artinya tembok. Syur artinya tembok. Jadi kalau kamu lari dari proses. Kamu pasti menemukan tembok. Karena maksud Tuhan. Untuk membentuk engkau. Karena ada misinya dalam hidupmu. Katakan amin. Syur artinya tembok. Jadi dia ketemu tembok. Dia gak bisa kemana-mana. Katanya kepada Hagar. Katanya. Hagar hamba. Baca 2-3. Ayat yang ke 8. Tolong ditayangkan. Hagar katanya. Baca 2-3. Hagar hamba sarai. Dengarkan baik-baik. Buat Tuhan. Hagar itu hambanya sarai. Buat Hagar. Dia sebentar lagi jadi nyonya Abraham. Dan dia bukan lagi hamba. Selevel. Dengan sarai. Dan mungkin rada lebih baik. Karena dia mengandung. Sedangkan sehagar. Kandungannya masih tertutup. Nah ingat sedara. Ingat. Kalau kamu anak rohani. Sampai kapanpun kamu khutbah lebih hebat. Bapak rohanimu tetap bapak rohani. Engkau tetap anak rohani. Bukan karena kamu punya karunia lebih hebat. Bukan karena kamu lebih kaya. Bukan kamu lebih sukses. Jadi merubah posisinya. Di hadapan Tuhan tetap. Nah kenapa orang sombong? Karena dia merubah posisinya. Nah sedara lihat ya. Buat Tuhan dealnya jelas. Dia ketemu katanya. Hagar. Hamba. Sarai. Kembalikan ke posisinya. Dia harus kembalikan ke sana. Dari mana kamu datang. Dan kemana kamu pergi. Tuhan tahu gak? Tuhan tahu gak? Tahu. Jawabnya. Aku lari meninggalkan sarai nyonyaku. Ingat ketika sedara berhadapan dengan Tuhan. Tuhan ingin memberikan engkau kesempatan. Untuk membuat pernyataan. Karena ini keterbukaan. Ini keterbukaan. Bukankah kita percaya? Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Jadi dia harus menjawab. Dia harus menjawab. Kamu disini ngapain? Aku lari. Aku sedang diproses. Tapi aku kabur. Nah lihat. Lihat. Selanjutnya. Pokoknya dibuka. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya. Kembalilah kepada nyonyamu. Biarkan engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Pernah dapat pesan yang seram begini? Ini Tuhan kan? Setelah doa puasa tiga hari. Dan di doain satu-satu. Kak Wawa berkata. Bapak saya melihat awannya hitam sekali. Dan gak lama. Doa hari setelah pulang ini. Bapak mesti makan. Karena badai segera datang. Badainya mengerikan. Dan saya gak tahu. Bapak kegulung ke dalamnya. Saya gak tahu ujungnya dimana. Saudara berkata apa? Ah. Kak Wawa ngigo kali. Tadi buka puasanya. Tadi Kak Wawa buka puasa pake apa ya? Kenapa kuasa jadi pesan Tuhannya serem amat begitu? Tapi biasanya Kak Wawa gak ngomong begitu. Pak. Sepertinya akan ada tantangan di depan Bapak. Tapi saya percaya ada kasih karunia Tuhan. Akan menolong Bapak. Itu sebetulnya tambahan. Cuma memberikan hiburan doang. Supaya kamu tenang. Oh iya ada badai tapi ada kasih karunia. Itu tambahan doang. Jadi ditindas. Suruh pulang untuk ditindas. Pesannya gak enak. Coba terus. Ayat 10 dikatakan. Lagi kata Malaikat Tuhan kepadanya. Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu. Sehingga tidak dapat dihitung. Karena banyaknya. Sudara Hagar menangkap misi ini. Dan Haru-Hara berkata. Oke Tuhan. Aku balik. Nah kalau sudara baca. Di ayat 14. Boleh ditayangkan ayat 14. Dia diketemu dengan sumur itu. Sebab sumur. Sebab itu sumur tadi disebut orang. Sumur. Lahairoi. Letaknya diantara kades dan beret. Sudara tahu apa artinya laharui. Laharui artinya division of life. Visi kehidupan. Jadi kalau sudara berjumpa mengalami encounter dengan Tuhan. Pastikan ini terjadi. Ada visi ilahi Tuhan. Datang dalam hidup sudara. Katakan amin. Jadi Hagar menerima visi ilahi. Dan dia karena encounter dengan Tuhan itu. Saya kira dengan perjumpaan dengan itu. Ada kasih karunia untuk menjalani proses itu. Dan kita tahu. Sudara tahu bangsa. Salah satu bangsa yang terbesar di bumi ini. Namanya bangsa Arab. Arang Arab adalah keturunan Ismail. Nah kalau sudara baca kisahnya. Ketika Sarai mengusir Hagar keluar bersama dengan anaknya. Mereka berjalan ke selatan. Pada masa itu posisinya mereka tinggal di Beersheba. Itu sudah di bagian selatan dari itu. Dan kalau dia jalan ke selatan. Dia lewat Jordan dan ujungnya adalah Arab Saudi. Itu sebabnya Ismail disebut orang Arab. Dan hari ini dari Turki sampai di Mesir. Sampai Merokok bagian selatan Al-Jasair. Semua Libya semuanya. Mereka disebut bangsa Arab. Afrika bagian utara. Itu bangsa Arab semuanya. Dan berbahasa Arab. Bangsa yang besar ini lahir dari mana? Dari seorang wanita yang berkata. Oke Tuhan. Aku mau menyelesaikan prosesnya. Supaya lahir suatu bangsa yang besar. Sedara. Kalau engkau merelakan dirimu untuk diproses. Akan lahir hal-hal besar. Akan lahir usaha-usaha besar. Akan lahir dari keturunan-keturunan besar. Akan lahir dari pelayanan-pelayanan dasyat yang luar biasa. Akan lahir dari karya-karya yang luar biasa. Yang bukan hanya berdampak lokal. Tapi berdampak kepada internasional. Bahkan berdampak kekekalan. Yang setuju katakan. Amin. Yang setuju beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Jadi ingat sedara. Proses kehidupan kita. Selalu berkaitan dengan misi ilahi Tuhan dalam hidup kita. Begitu juga dengan Yusuf. Kalau sedara baca Yusuf. Yusuf itu mimpinya luar biasa. Jadi raja. Dan diantara keluarganya. Tidak ada yang dibuatkan pakaian raja. Dari 12 anak itu. Anaknya Yaakob. Sedara bisa bayangkan. Anak ini. Saking obsesinya untuk menjadi raja. Penguasa. Sampai pergi ke kebun. Pergi ke hutan. Pergi ke padang gurun. Tetap pakai pakaian raja. Itu kan unik kan? Orang pergi ke kebun. Ya pakai pakaian kebun. Saya kemarin di kolongan. Jadi saya lihat. Orang-orang kalau di rumah pakai pakaian apa. Kalau ke kebun. Pakai pakaian apa. Siapa di sini yang pernah renov rumah? Renov rumah. Saya sedang renov rumah. Siapa yang pernah renov rumah? Kalau tukang taruh barangnya di rumah. Dia setelah selesai. Dia cuci bajunya. Dan dia gantung di kita. Di rumah kita kan. Besok dia datang pakai pakaian. Tukang. Dia pulang. Dia sudah. Sudah cuci mukanya. Sudah rapi-rapi. Tapi waktu dia kerja pakai pakaian. Tukang pakai pakaian kerja. Nah Yusuf pergi antar makanan ke saudara-saudaranya pakai pakaian apa. Raja. Jubah raja. Dan ini obsesi yang luar biasa ini. Mengantarkan dia ke visi yang besar. Oke. Tuhan berkata. Oke. Kamu mau jadi raja? Oke. Prosesnya dimulai. Mereka melucuti bajunya. Membuang dia ke sumur. Menjual dia. Dan ini keadaan Yusuf. Dari mimpi seorang raja. Dibawa ke sini. Tolong slide yang terakhir. Sudah lihat. Inilah. Kalau dia jadi budak. Nah ini dia. Seperti ini. Saya enggak tahu ketika dia lepas bajunya. Di musim dingin kah? Kalau musim dingin. Selesai dia. Tapi ini yang terjadi. Inilah gambar budak. Dia dibawa. Ditaruh di pasar. Dan ditawar oleh siapa saja. Wah. Mimpinya jadi raja. Sudah pakai pakaian raja. Tapi raja palsu. Karena belum dibentuk. Beda dengan Saul dan Daud. Daud dibentuk dulu dari pakaian gembel. Baru pakai pakaian raja. Saul langsung pakai pakaian. Raja tanpa penentukan. Penyelesaian akhirnya. Siapa yang finishing well? Saul mati mengenaskan. Daud finishing well. Hari ini saudara pergi ke Israel. Semua aksesorisnya. Daud semua. Bendera Israel adalah dari Silk of David. Itu dari tameng Daud yang dikorek-korek. Di hancur-hancurin itu. Karena musuh menombak dia. Mereka sempurnakan jadi bendera Israel. Karena mereka tahu. Kenapa Daud diagungkan di Israel. Karena Daud adalah raja yang tidak pernah terkelahkan. Daud adalah orang yang menyelesaikan setiap proses kehidupan. Dan memenangkannya. Sudara boleh pilih. Mau jadi seperti apa. Menjadi seperti Saul. Atau menjadi seperti Daud. Dan Yusuf. Ada misi Tuhan. Tetapi menarik sudara. Karena setiap kali Yusuf mengalami tekanan. Di kejadian 39. Selalu dan seterusnya. Dikatakan. Tetapi Yusuf disertai Tuhan. Yusuf disertai Tuhan. So dengarkan baik-baik. Kalau engkau jalani proses kehidupanmu hari ini. Mengalami berbagai tantangan. Dengarkan baik-baik. Kalau itu dari Tuhan untuk suatu maksud besar. Tuhan menyertai engkau. Dan akan ada kasih karunianya. Untuk engkau melewati semuanya itu. Karena itu jangan menyerah. Katakan sebelahmu. Ebrur jangan menyerah. Yang terakhir. Saya punya tiga menit yang terakhir. Proses kehidupan. Akan selesai dalam waktunya Tuhan. Akan selesai dalam waktunya Tuhan. Bukan waktu kita. Tapi waktunya siapa? Tuhan. Sudara pernah baca. Ketika Yusuf bertemu dengan sudara-sudaranya. Usianya berapa? Jarang sudara membuat penyelidikan. Karena saya sekolah jadi saya menyelidiki itu. Ketika Yusuf bertemu dengan sudara-sudaranya. Dia sangat muda. Umurnya berapa? 17 tahun. 17 tahun sudah pakai pakaian raja. Oh luar biasa. Tapi ketika Yusuf dilantik jadi Perdana Menteri. Umurnya berapa? 30 tahun. Untuk jadi Perdana Menteri di Mesir. Bukan hanya mengatur bangsa Mesir. Mengatur juga bangsa Israel dan bangsa-bangsa sekitarnya. Seorang Perdana Menteri muda. Yang penuh dengan hikmat Tuhan. Yang memenangkan proses pertandingan. Namanya Yusuf. Tapi dia dibentuk berapa tahun? 13 tahun. Sudara baru dibentuk berapa jam? Sudah 13 jam? Halo? Sudara berkata ya saya dibentuk oleh suami saya. Sudah berapa tahun? Ingat. Saya tidak tahu. Tapi proses harus selesai. Dalam waktunya Tuhan. Sudara baca kisah ketika di Yermia diceritain tentang. Orang Israel mengalami pembuangan di Babel. Alkitab katakan bahwa mereka harus dibuang berapa tahun? 70 tahun. Sudara tahu dalam berbagai literatur yang kita baca. Sepanjang 70 tahun itu ada begitu banyak orang yang berusaha. Pemimpin yang berusaha untuk mengembalikan Israel ke tempatnya. Tapi dengarkan baik-baik. Tidak pernah bisa ada orang yang bisa mau ngembalikan mereka. Sampai di dalam Yermia 29 ayat 10. Tolong ditayangkan Yermia 29 ayat 10. Sebagai sudara punya gambaran. Proses kehidupan akan selesai dalam waktunya Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel. Jadi berapa tahun? 70. Barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku kepadamu. Dan mengembalikan kamu ke tanah ini. Ke tanah perjanjian. Jadi jelas Tuhan itu. Tuhan yang tertib. Tuhan yang punya waktu. Tuhan yang punya aturan. Yang gak bisa dirobah dan disedifeto oleh siapapun. Kecuali dia yang merubahnya sendiri. Jadi kalau kita mengalami tekanan dan persoalan. Pergumulan. Atau anakmu atau keluargamu. Kamu harus ada di sampingnya. Kuatkan dia. Karena dia harus menyelesaikannya. Sampai selesai. Proses harus selesai. Di dalam waktu Tuhan. Bukan waktu saya. Bukan waktu sudara. Jika selesai dalam waktu Tuhan. Betapa indahnya. Oh kita akan bersorak. Itu sebabnya. Pemas berkata. Orang yang menabur. Dengan mencuculkan air mata. Akan menuai. Dengan apa? Sorak-sorai. Akan ada sorak-sorai. Di balik air mata yang jatuh. Karena proses pembentukan kehidupan. Mengapa? Karena proses pembentukan kehidupan. Berkaitan dengan hati sudara dan saya. Proses pembentukan. Tuhan. Itu berkaitan dengan visi ilahi Tuhan. Tadi Jeremy 18. Sudara pulang nanti mesti baca lagi. Karena kalau bejana itu rusak. Akan dibentuk ulang. Dibentuk kembali. Untuk menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Dan proses kehidupan. Harus selesai. Di dalam waktunya Tuhan. Saya berdoa. Jika hari ini sudara apapun situasinya. Atau mungkin besok sudara akan masuk ke dalam proses itu. Dengarkan baik-baik. Semua akan berurusan. Cepat atau lambatnya. Tergantung dari respon sudara. Hati sudara cepat dibereskan. Maka visinya akan tepat nampak. Di dalam hati sudara. Tapi kalau hati sudara terus berontak. Visinya gak keluar. Kan harus keluar visi. Dan kalau sudah keluar visi. Sudara terus ikuti. Karena akan selesai dalam waktunya. Dan ketika waktunya selesai. Engkau akan dipromosikan oleh Tuhan. Engkau akan diangkat tinggi oleh Tuhan. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Terima kasih.